Halo guys and welcome, welcome, welcome to my channel Karena banyak banget yang request tentang skincare Jadi kali ini kita gak akan make up-an Tapi kita akan get unready with me Dan kita akan ngebahas night time skincare rutin aku Yang lagi aku pake sekarang Karena sekarang ini aku lagi jerawatan Bisa diliat disini ada jerawat disini Dan aku akan ngasih tau Bahas dikit-dikit tentang skincare yang aku pake itu Jadi pertama aku akan ngasih tau tipe kulit aku Sebenernya tipe kulit aku itu normal to combination Jadi yang di daerah T-zone ini tuh berminyak Sama yang di daerah pipi ini sebenernya normal Gak kering-kering banget Skincare yang aku pake ini brandnya emang macem-macem Jadi gak dari satu brand aja Karena aku tuh orangnya emang suka coba-coba Beli-beli yang lain Terus ngeliat-ngeliat review dan coba-coba yang lain gitu Jadi abis ini kita akan mulai Kita akan mulai dengan membersihkan muka Pertama aku pasti membersihkan makeup dulu kan Membersihkan makeup itu biasanya aku pake oil Pake Biore Biore Cleansing Oil Biore Cleansing Oil yang ini bisa dicari Dimana aja di Gordian Century pasti ada Nah jadi nanti aku habis bersihin pake Biore ini Aku akan cuci muka Untuk cuci muka karena sekarang aku lagi jerawatan Karena lagi that time of the month Aku cuci mukanya pake sabun muka Yang dari Innisfree Yang bija trouble facial foam Jadi yang ini yang warnanya biru Sebenernya kalo lagi gak jerawatan aku tuh pake punyanya kills Tapi karena aku lagi jerawatan aku pakenya yang ini Jadi basically si bija trouble facial foam ini tuh Dia ingredientsnya ada Torea Nucifera Seed Oilnya Which is dia itu adalah biji dari tanaman bija itu sendiri Yang nge-heats di Korea gitu Yang dia itu berfungsinya itu Untuk kulit-kulit yang bermasalah Contohnya yang lagi berjerawat Kayak acne poor skin Atau yang lagi break out kayak gitu Terus selama aku pake Sabun muka ini Facial foam ini Menurut aku tuh memang kayak jerawatku itu Jadi kayak lebih cepet kering gitu Terus kalo yang lagi beruntusan-beruntusan di atas ini nih Kayak jadi cepet ilang gitu loh Makanya aku tuh seneng banget pake ini Aku tuh udah pake ini mungkin kayak sebulanan gitu Jadi setiap that time of the month Aku selalu ganti sabun muka aku jadi yang ini Oke jadi abisnya aku akan bersihin muka pake cleansing oil Terus cuci muka Terus aku akan kembali lagi kesini A few moments later Jadi tadi aku udah bersihin muka pake yang cleansing oil Abis itu aku udah sushi muka Memang aku selesain lipsticknya Biar gak keliatan pucat Bisa dilihat dari jerawat Simpel kan Oke Terus aku akan kasih tau ke kalian Beberapa hal yang harus kita ketahui Sebelum kita masuk ke skincare Jadi Salah satu hal yang sangat penting Untuk pemakaian skincare itu adalah Urutan memakai skincare Urutan memakai skincare itu Kita harus mulai dari yang ringan Sampai yang berat Jadi maksudnya Disini kita harus pake Bukan harus sih Maksudnya Dianjurkan memakai yang water base terlebih dahulu Habis itu baru beranjak ke moisturizer Baru beranjak ke yang oil base Kenapa kayak gitu? Karena water base itu Lebih gampang diserap oleh kulit kita Jadi pemakaian skincare kita nanti Bakal lebih efektif Setelah aku cuci muka Aku tuh pasti bakal bersihin muka lagi Pake mineral water Kenapa? Karena Kalo misalnya pake oil itu Pertama aku lagi pake eyeless extension Jadi gak bisa membersihin yang di area mata Soalnya aku pake oil nanti eyeless extensionnya bisa Rontok Jadi aku harus membersihin yang di area mata Pake micellar Kedua Memang aku seneng banget Yang namanya triple cleansing Aku sendiri yang buat sih itu Triple cleansing Jadi kayak biar muka lebih bersih lagi gitu Untuk micellar water Aku pake micellar waternya Garnier Ini aku udah pake udah separoh botol yang besar ya ini Jadi sebenernya micellar water itu apa sih? Nah micellar water ini sebenernya sama aja kayak cleanser-cleanser yang lain Kayak cleansing oil juga Tapi bedanya dia ini pertama dia adalah water base Yang kedua partikel dari micellar water sendiri itu dia sangat-sangat kecil Jadi dia ini memang sebenernya diperuntukkan oleh kulit Maksudnya diperuntukkan untuk kulit yang sensitif Nah untuk mengaplikasikan micellar water ini aku bakal pake kapas Dan kapas ini akan aku bagi dua Karena aku suka menghemat Jadi dibagi dua Jadi yang satu sisinya ini untuk pake micellar water Nanti yang sisanya untuk pake yang lain Ya jadi ini aku udah bersihin muka pake micellar water Bisa dilihat disini masih ada bekas-bekas kayak concealer, bedak Disini kan bisa keliatan Oke habisnya kita lanjut ke exfoliator Disini aku pake Clinique Clarifying Lotion Twice a Day Exfoliator Jadi dia ini sebenernya kayak macam exfoliator gitu Tapi dia bentuknya tuh kayak toner Jadi dia ini selain sebagai exfoliator Dia juga sebagai toner Jadi mempersiapkan kulit kita untuk dikasih moisturizer Dikasih serum dan sebagainya Nah aku ini pake yang nomor dua Jadi si Clarifying Lotion ini kalo di Clinique kayak ada tiga seri gitu Seri pertama itu untuk yang wajahnya kering banget Seri kedua itu untuk combination Jadi yang T-zone-nya oily Dan yang pipinya normal to dry Terus habisnya yang ketiga tuh yang super oily Nah makanya aku pake yang disaranin sama orangnya itu pake yang kedua Jadi sebenernya si Clarifying Lotion ini isinya adalah Hamamelis Virginiana Atau bisa kita sebut Witch Hazel Yang dia itu gunanya adalah sebagai antioksidan Dan dia itu juga ada efek untuk menenangkan kulit Nah terus selain ada Witch Hazel-nya Dia ini juga ada Acetyl Glucosamin-nya Which is Acetyl Glucosamin tuh adalah macam exfoliator kayak AH gitu Tapi dia ini lebih mild dari AH Jadi dia gak seberapa bikin iritasi gitu deh Yang aku rasain setelah aku pake Clarifying Lotion ini Kira-kira udah sebulanan lebih juga Ini udah hampir separoh kan Bisa diliat sendiri Nah yang aku rasain tuh memang Dia tuh kayak ada efek exfoliasinya gitu ya Maksudnya aku tuh punya bekas jerawat banyak kan Memang aku tuh orang yang nakal suka mencetin jerawat Jadi bekas jerawatnya tuh banyak Tapi setelah pake ini tuh menurutku kayak agak berkurang gitu Jadi kayak pigmentasi bekas jerawatnya tuh Gak seberapa banyak kayak dulu Dan aku punya bekas luka disini Ini juga udah mulai menghilang Memang lama tapi kita harus sabar Jadi gak ada semua tuh yang langsung-langsung Yang langsung tuh gak ada Terus juga aku merasa Warna kulit aku tuh jadi lebih jernih Jadi lebih cerah gitu Jadi makanya aku kalo pake tuh sampe di leher Biar warna muka sama lehernya tuh gak beda gitu deh Terus aku akan pake Aplikasikan pakai kapas yang tadi udah dibagi dua itu Tinggal ditaruh aja gini Terus diaplikasikan Biasa kayak pake toner Udah aku pake Jadi sebenernya ini kan tulisannya tuh Twice a day exfoliator ya Tapi kalo menurut kalian kayaknya udah cukup nih Kalo misalnya dipake dua kali sehari Jadi kalian bisa pake malam aja Dan aku sebenernya cuma pake di malam hari Kalo misalnya pake yang ini Terus habis pake exfoliator ini Sebenernya aku biasanya pake essence Habis tuh aku pake serum Tapi kebetulan Essence dan serum aku tuh lagi habis Dan aku juga masih cari-cari Essence sama serum mana Yang bagus dan cocok untuk aku Biasanya kan suka coba-coba gitu Jadi nanti kalo misalnya aku udah ketemu yang bagus Aku akan update skincare aku Untuk kalian Terus kita lanjut ke eye cream Aku pake dari The Ordinary Aku pake yang Kafein Solution 5% Dan plus EGCG Ya EGCG itu adalah Sebentar aku harus nyontek dulu Karena namanya susah EGCG itu adalah Epigalosatesin Galatil Glucoside Ya itu Jadi intinya dia itu Kayak ekstraknya dari Green Tea Green Tea gitu deh Dan ketika dia Dicampur sama Kafein ini Dia Memberikan efek Mengurangi Dark Circle Dan mengurangi Puffiness dari mata Kan aku ini kayak agak Hitam gitu kan Bawah matanya Jadi aku pake ini Aku pake ini emang malam hari aja Kalo pagi hari Aku pake eye cream yang berbeda Nah kalo misalnya Habis pake ini Aku memang merasa Dark Circle aku tuh Agak berkurang Tapi memang Gak yang bener-bener ilang Dan aku masih belum Menemukan eye cream yang cocok Untuk mataku Jadi nanti kalo misalnya Aku sudah menemukannya Aku ada update Gini ya Raya untuk kalian Oke kita pake Seperti satu tetes doang Gini Habis itu diginin Habis itu di Tap-tap-tap-tap-tap Di bumu itu Oke Untuk pelembab Karena aku lagi jerawatan Aku akan memakai Pelembab yang berbeda Dari biasanya Kalo pelembab yang biasanya Aku tuh pake dari Kiehl's Yang untuk normal skin Kalo misalnya Pas lagi jerawatan gini Aku pake dari Dr. Jart Yang seri Sikaper Emang apa sih Kelebihan dari Si Dr. Jart Sikaper ini Kenapa aku kalo misalnya jerawatan Aku ganti yang ini langsung Karena Dia ini mengandung Santella Asiatica Yang sangat-sangat terkenal itu loh Nah Si Santella Asiatica ini Dia itu fungsinya Untuk Menenangkan kulit yang lagi inflamasi Kayak lagi ada jerawatan Gini kan Kita kan bisa dibilang Kulitnya lagi inflamasi gitu kan Jadi dia kayak menenangkan gitu Nah Dia itu juga mengurangi Merah-merah Misalnya dari jerawat ini kan Merah-merah kan Ini tuh kemarin tuh Merah banget Tapi habis itu aku udah pake yang Si ini Si Dr. Jart ini Ini udah mendingan Gak semerah kemarin Dan dia tuh juga punya Ada efek antioksidan Nih Aku pake segini Tinggal dipake Brand lain Yang ada Santella Asiatica Itu sebenernya Gak banyak Yang pernah aku temuin Satu itu dari CosRx Dia itu punya juga Harga yang seri Santella Asiatica nya Dan harganya Memang gak Semal Dr. Jart Tapi Nyarinya tuh susah banget Maksudnya di online shop Yang jual seri Santella Asiatica nya CosRx itu Masih sedikit kan Dan Kalau yang dijual di Sini Di CosRx Yang disini Itu yang baru masukkan Baru seri yang merah Yang Salis Lake Acid Sama yang pH balance Yang normal Yang pH balance Yang sampai mukanya Itu kan Jadi makanya Aku sampai sekarang Masih pake ini Dan aku belum peran Coba yang CosRx itu Jadi pake yang ini Ini bagus banget Sangat rekomendasi Setelah moisturizer Biasanya Aku pake Oil Nah kayak tadi kan Urutannya Dari yang ringan-ringan Sampai keberat Nah yang terakhir ini Aku pake oil Oil itu aku pake Kiehl's Midnight Recovery Concentrate Satu botol aja tuh Lama banget habisnya Yang lama itu Udah setahun lebih Terus ini aku barusan Beli tuh kemarin Januari Dan ini tuh Separoh Jadi setahun gitulah Makanya Mahal Tapi sangat-sangat Worth it Yaitu Gak klaimnya Kalo kamu pake ini Di malam hari Besok paginya tuh Mukamu tuh Bisa langsung lembab Bisa langsung kayak Kenyel Pokoknya kayak kulit sehat Gitu kan Tapi Itu memang beneran Kayak gitu Hasilnya Jadi Udah berapa tahun ya Kayaknya ini aku udah 2 tahun Pake ini kan Itu tuh memang Setiap malam aku pake ini Besok paginya tuh Mukamu tuh kayak Lebih lembab Lebih mulus Lebih segar Jadi kayak memang dia tuh Kayak mengembalikan kulit gitu deh Kayak bener-bener ampuh pokoknya Dia ini isinya adalah Kumpulan dari beberapa Oil Isinya tuh ada Primrose oil Adalah lavender oil Dan yang ketiga adalah Sekualance 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 Jadi intinya Ketiga tungguhan itu tuh Dia itu Dari yang aku cari-cari Fungsinya adalah untuk Memperbaiki lapisan kulit Dia juga Menghidrasi kulit Dan dia itu bisa Melembabkan kulit juga Biasanya Kalo misalnya Mau pake sleeping mask Itu aku bakal biarin Ini masuk sebentar Kayak macam 15 menit gitu Apa setengah jam Baru abis itu Aku pakein sleeping mask Tapi aku tuh jarang banget Pake sleeping mask Pake sleeping mask Pake sekali seminggu Atau kalo misalnya Besoknya mau ada acara doang Baru malamnya Aku pake sleeping mask Jadi kayak biar lebih Lembab gitu kulitnya Jadi kalo di makeupin Lebih bagus Gitu Terus habis gini Aku akan pake obat jerawat Karena sekarang aku lagi jerawatan Seperti kalian bisa liat sendiri Tapi gapapa Aku akan sharing ke kalian Obat jerawat yang aku suka Itu adalah Maria Badescu Dryer Lotion Kalian pasti udah pernah liat Dari Kylie Jenner Karena dia juga gak kaya Sebenernya aku mulai coba Si dryer lotion ini Karena aku liat Kylie Jenner Habis itu aku nyoba sendiri Aku udah pernah nyoba Berbagai macam obat jerawat Kayak macam Benzoyl peroxide Kayak oksi Terus obat jerawatnya Macam kayak Kiehl's juga pernah Obat jerawatnya Macem-macem lah pokoknya Tapi aku tuh selalu kembali Ke Maria Badescu ini Karena menurutku ini Yang paling cocok untuk aku Nah jadi si Maria Badescu ini Tiga main ingredientsnya Itu ada tiga Yang pertama Salicylic acid Terus ada sulfur Sama ada zinc oxide Nah sebenernya Salicylic acid itu gunanya Pas untuk jerawat Si salicylic acid ini Dia itu gunanya Untuk mempercepat Turun oven dari kulit Jadi kulit yang paling luar Itu kayak sama dia tuh Kayak dikikis Cepet-cepet-cepet Jadi kayak kulit yang baru Itu bakal cepet Keluarnya Si salicylic acid ini Dia juga berguna Untuk membuka Pori-pori yang tertutup Jadi Sebenernya tadi Sebelum muka aku Yang bija Dari industry itu Juga ada salicylic acidnya Makanya dia itu juga bagus Untuk kulit yang jerawat Soalnya apa? Dia itu kan punya salicylic acid Jadi kayak mempercepat Regenerasi kulit Sama dia itu Membuka Pori-pori yang tertutup Terus abis itu Dia juga ada sulfurnya kan Nah si sulfur ini Dia gunanya itu Untuk cepat banget Mengeringkan jerawat Itu sih efeknya Walaupun Kalau aku baca-baca Dan aku pelajari Treatment dari Agni sendiri itu kan Sebenernya Bukanlah ketiga ingredients Yang ada di Mario BDSQ ini Melainkan kayak Semacam retinoin Atau retinoin Atau antibiotik topikal Dan juga sebenernya Penelitian tentang Ketiga bahan tersebut itu Belum seberapa banyak Kalau aku cari-cari di jurnal Tapi memang ada yang bilang Kalau salicylic acid ini Bisa menjadi pilihan Untuk treatment dari Agni Dan Aku sendiri pun Tuh udah cocok banget Sama si Mario BDSQ ini Jadi Setiap aku pakai Itu kayak besoknya Ini kan dipakai malam hari Jadi besoknya itu Memang jerawat Aku itu Jadi cepat Keringnya Tapi dia ini Tidak seberapa ampuh Kalau untuk jerawat Yang Radang merah Sakit Yang udah gede banget Yang radang banget Yang sering banget Itu dia Tidak seberapa ngaruh Jadi kalau misalnya Aku ada jerawat yang kayak gitu Aku langsung beralih ke Topical Antibiotic Oke Udah Ngomong tentang Agni Treatment Kalau misalnya Ngomongin ini tuh Tidak bakal selesai Dan aku juga Masih belajar tentang Agni Treatment Jadi nanti Kalau misalnya Aku udah Menemukan jawabannya Dan aku sudah bisa Menemukan produk-produk Yang bisa aku Rekomendasikan ke kalian Kita akan bikin video lagi Khusus tentang Agni Oke Nah sekarang Aku akan kasih tau kalian Cara aplikasi Dari si Dryer Lotion ini Ini kalian bisa lihat Ini kan Ada cairan yang di atasnya Oke salah Ini Nah ini kan bisa kalian lihat Ada cairan di atasnya Terus ini juga ada Pink-pink yang di bawahnya Ini tuh memang Jangan dikocok Nah jadi caranya itu Kalian ambil cotton bud Terus diambil Sampai keping-ping yang di bawah itu Nah kayak begini Terus abis itu langsung ditutulin deh Kejawatnya Gini Ya udah Oke kayak gini Dan besok paginya Jawat kalian langsung kering Nah Oke jadi itulah tadi Night time skincare rutin aku Kalau misalnya kalian tanya Masa setiap malam ngelakuin kayak gitu Iya Setiap malam aku ngelakuin kayak gitu Memang kalau dilihat itu ribet banget Kayak step-stepnya tuh banyak banget Tapi kalau memang udah diniatin Dan kalian suka Dan kalian rutin ngelakuin Itu pasti nanti bawa ketagihan Terus Kalau misalnya kalian mau ada Comment Atau mau sharing-sharing Silahkan komen di bawah Nanti semua produk yang aku pakai ini Akan aku tulis di deskripsi di bawah Jangan lupa like videonya Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Dan jangan lupa di subscribe Jadah